Hei halo semua sahabat dunia bidan, kembali lagi bersama kami di dunia bidan Oke, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat Oke, untuk kali ini saya akan membahas lagi tentang Postinor Jadi banyak sekali yang perlu diulas tentang Postinor ini Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari para viewer yang perlu kita bahas Jadi ini nanti aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari viewer Jangan kemana-mana ya, ikuti terus dunia bidan Oke, kita review kembali Postinor adalah alat kontrasepsi darurat Jadi alat kontrasepsi, namanya saja kontrasepsi Jadi ini adalah suatu tindakan sebagai tindakan pencegahan daripada kehamilan Jadi bukan suatu alat atau obat yang bisa menggugurkan Bukan ya, bukan alat atau obat untuk aborsi Bukan Postinor ini dalam satu paket dia ada dua tablet Jadi kalian harus konsumsi dua tablet itu Bukan cuma satu gitu maksudnya yang diminum Jadi dua-duanya harus diminum Oke, kita langsung saja membahas pertanyaan Ini jadi pertanyaan dari Siapa ini? Akun Juni Blah-blah-blah ya Halo Bu Bidan Saya minum Postinor satu bulan satu kali Dan saya kok gak keluar hype ya Saya sudah test pack Tapi gak ada baby Apa itu pengaruh dari Postinor? Oke Jadi sebenarnya Postinor itu adalah obat atau kontrasepsi yang sifatnya high hormone ya Hormonnya sangat tinggi Jadi sebenarnya memang masih boleh sih untuk satu bulan sekali konsumsi Postinor Jadi maksimal bisa dikonsumsi itu satu kali periode menstruasi Artinya satu bulan sekali masih boleh Tapi saya saranin karena ini adalah hormonnya sangat tinggi Maka sebaiknya jangan terlalu sering gitu Atau mungkin durasinya nanti jangan terlalu lama gitu Kalau memang dibutuhkan setiap bulan sekali harus dibutuhkan pakai Postinor Karena kita juga perlu ingat semua ada angka kegagalan juga Ya Oke Balik lagi bahwa Postinor dia gak menstruasi Ya memang efek sampingnya seperti itu Jadi menstruasi atau gak menstruasi pada pengguna Postinor itu ya biasa aja Karena memang dia sangat tinggi untuk hormonnya Ini ada pertanyaan lagi yang menarik dan ini sering sekali ditanyakan Bubi dan setelah HS sudah langsung minum Postinor 2 tablet Dan besoknya HS lagi Apakah ini masih efektif? Oke kita kembali lagi pada istilahnya apa sih kegunaan daripada Postinor Postinor itu difungsikan sebagai KB yang darurat Jadi bukan KB yang didaruratkan Gimana ya Jadi kita pakai Postinor itu memang untuk suatu kondisi yang darurat Begitu ya Kalau hal seperti ini Seperti yang dipakai Bundanya ini ya Besoknya lagi Sebenarnya sih Apa istilahnya ya Masih terlindung gitu Tapi tidak seperti tujuan penggunaan Postinor Itu aja Kalau saya ditanya Masih efektif gak? Ya masih efektif Gitu Ya masih efektif Cuman itu tidak sesuai dengan Tujuan utama penggunaan Postinor Jadi Kalau memang penggunaan atau HSnya itu secara continue Sebaiknya menggunakan Pil KB atau KB-KB yang reguler sifatnya Sehingga apa Lebih aman, lebih terjamin Dan dosisnya itu lebih Apa ya Lebih flat Bukan lebih flat sih ya Cuman gak terlalu tinggi gitu Ada lagi pertanyaan ini Dari Adabdalfzakri Eh zikri Oke Halo bu bidan Saya mau nanya Sudah 10 hari Gak ngerasa efek sama sekali dari Postinor Apakah Pil tersebut Bekerja Atau tidak ya Jadi gini ya Namanya saja efek samping Atau side effect Jadi side effect itu bisa saja terjadi Bisa saja enggak Jadi tidak selalu kita konsumsi obat Selalu muncul efek samping Efek samping itu muncul pada beberapa orang Gitu Jadi Walaupun tidak terjadi efek samping Tidak terjadi mual Tidak terjadi Apa ya Mungkin perdarahan sedikit Tidak ada efek samping Tidak ada efek samping yang macam-macam Nah Ini obatnya masih tetap bekerja Ya Jadi Ya biasa saja Gitu Gitu ya Ada lagi nih pertanyaan Bu Bidan Saya minum Postinor 2 2 tablet sekaligus 30 menit kemudian Kemudian saya makan nasi Apakah Postinornya tetap bekerja Iya Masih tetap bekerja Jadi jangan terlalu khawatir Nanti makan ini enggak berani Makan ini enggak berani Tidak apa-apa ya Karena ini adalah hormonal Kecuali bunda konsumsi Yang namanya obat-obatan Seperti obat TBC Jadi itu akan mengurangi efektivitas Daripada alat kontrasepsinya Oke ada pertanyaan ini Dari Holadanti Holadanti Jadi Holadanti menanyakan Saya ingin menanyakan Setelah konsumsi Pelkondar Ya Yang kedua Sekitar 2 jam lebih 15 menit Saya muntah Apakah Harus minum lagi Bu Tidak perlu Ya Karena sudah lebih dari 2 jam Jadi aturannya adalah Setelah konsumsi Itu 2 jam Itu muntah Berarti harus diulang lagi Tapi Kalau sudah lebih dari 2 jam Itu arti Makanan itu Sudah tidak dilampung lagi Atau obat itu Sudah tidak dilampung lagi Sudah jalan Gitu ya bunda ya Jadi tidak Tidak perlu minum Postinor Atau Kondar lagi Ini pertanyaan dari Cari cerita Bu Bidan Minumnya 2 pil sekaligus Atau 2 kali Dengan jarak Atau jeda 12 jam Semuanya bisa Ya Semuanya bisa Dan semuanya ada Plus minusnya Kenapa Kalau bunda mengambil Metode 2 sekaligus 2 tablet sekaligus Diminum Dalam 1 waktu Itu memang Risiko untuk Lupanya Tidak ada Karena sudah langsung Diminum Tapi risikonya Apa? Risikonya Dia Muntah Karena obatnya Terlalu tinggi Dalam 1 waktu Yang berikutnya Lagi adalah Kalau diminum Sekarang Minum Satu tablet Setelah itu Jeda 12 jam Diminum Lagi Nah Ini Mengurangi Risiko Untuk Mual Dan Muntah Ya Akan Tetapi Hal ini Juga Tidak Bagusnya Itu Ketika Bunda Lupa Makanya Untuk Konsumsi Ini Harusnya Paling Tidak Dialarm Ya Udah 12 jam Gitu Jadi Ini Untuk Meminimalisir Lupa Lupa Untuk Pilih Yang kedua Banyak Sekali Karena Yang Konsultasi Bagaimana Kalau Lupa Yang kedua Gitu Jadi Ini Untuk Mengurangi Atau Meminimalisir Risiko Lupa Itu Bunda Bisa Konsumsi Langsung 2 Ya Dengan Risiko Juga Muntah Ya Atau Berikutnya Gunakan Alarm Jamnya Dipasang Kan Banyak Sekarang Fasilitas Ini Efek Dari Postinor Yang Ditanyakan Tentang Menstruasi Dan Menstruasi Itu Banyak Sekali Yang Menanyakan Oke Ini Adalah Dari Evan Bun Efek KB Darurat Berapa Lama Menstruasinya Bisa Teratur Lagi Ini Banyak Sekali Menanyakan Jadi Untuk KB Darurat Ya Karena Hike Untuk Hormonnya Maka Memang Sering Terjadi Yang Namanya Menstruasinya Jadi Tidak Datang Atau Terlambat Datang Dan Sampai Kapan Ini Tidak Bisa Ditentukan Tergantung Daripada Kondisi Psikologis Seseorang Tergantung Dari Kesehatan Seseorang Jadi Banyak Sekali Faktor Yang Bisa Menyebabkan Atau Yang Mempengaruhinya Begitu Nanti Kita Kupas Kupas Lagi Untuk Pertanyaan Pertanyaan Lagi Jadi Banyak Sekali Pertanyaan Sebenarnya Kita Kupas Sampai Habis Tidak Bisa Sampai Habis Karena Saking Banyaknya Karena Ribuan Dari Satu Video Saja Ribuan Oke Jadi Kalau Kalian Merasa Ini Sangat Bermanfaat Dan Kalian Pengen Dibaca Untuk Ininya Komentarnya Atau Problemnya Nanti Tulis Aja Di kolom Komentar Supaya Nanti Kita Bisa Melihat Apa Masalah Dari Pemeriksa Semuanya Karena Masalah Belum Tentu Bisa Teratasi Untuk Saat Ini Dengan Jawaban Jawaban Saya Karena Saking Banyaknya Problem Yang Ada Pada Pengguna Postinor Gitu Ya Bunda Tulis Aja Di kolom Komentar Kalau Ingin Didiskusikan Oke Jangan Lupa Ya Sekali Lagi Like Comment And Subscribe Dunia Bidan 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 Bidan